Hai hmm oke jadi kali ini itu kita ngebahasin mengenai movie-nya dari Gotobun no Hanayomi lagi yang tadi malam itu baru saja merilis sebuah trailer terbaru dan ya jadi kita ngomongin santai aja mengenai movie-nya dari Gotobun no Hanayomi kali ini dan movie-nya kali ini tuh bakalan melanjutkan cerita yang ada di season keduanya dan sebelumnya kalau kalian mau lanjut itu kalian bisa baca chapter ke 97 atau bisa baca di 96 bagian akhir terus masuk ke 97 dan itu adalah lanjutan dari movie-nya nanti gitu kan jadi lanjutan dari season 2 nya itu berada di chapter ke 97 dan ya jadi ini adalah trailer terbaru dari Gotobun no Hanayomi terus apa sih yang ada di movie-nya kali kali ini itu nanti ya movie dari Gotobun no Hanayomi ini itu bakalan lebih berfokus kepada si Yotsuba karena memang ini bakalan jadi final banget gitu kan ini bakalan jadi final banget dan ini sepertinya bakalan sampai ke klimaksnya dimana si Futaru ini itu bakalan nikah sama si Yotsuba walaupun nanti ada beberapa bagian yang mungkin bakalan di cut untuk menyesuaikan dengan durasi film yang bakalan ada yang rumornya itu bakalan berdurasi lamanya itu dua jaman lebih gitu kan dua jam 15 menit apa gitu aku lupa terus rumornya sih seperti itu dan ya jadi walaupun ini movie-nya tentang Yotsuba tapi enggak semuanya itu mengenai Yotsuba karena akan ada bagian-bagian penting yang bakalan dimasukkan dan itu benar-benar berkaitan dengan beberapa season sebelumnya yaitu season 1 dan season 2 ya jadi nantinya kita bakalan dimulai dengan flashback dari salah satu dari kembar 5 yaitu si Yotsuba mengenai flashbacknya saat berada atau pergi ke Kyoto waktu masih kecil dan bertemu dengan Futaru kecil dan nantinya bakal ada konflik antara si Yotsuba ini itu dengan dirinya sendiri yaitu tidak ingin kalah dari saudari saudarinya maka dari itu Yotsuba bakalan memakai pita kelinci dan itu adalah kali pertama si Yotsuba ini itu memakai pita tersebut nah dari mulai kejadian tersebut nantinya kembar 5 bakalan memiliki aksesorisnya masing-masing untuk membedakan mereka berlima gitu kan dan itu sebenarnya tidak disukai sama Rena ibu kandung mereka dan ya aku masih belum tahu sih apakah nanti ayah kandungnya si Mudo itu bakalan diperkenalkan di movie-nya kali ini karena movie-nya kali ini tuh berdurasi dua jaman terus memasuki atau mengadaptasi beberapa art yang pertama itu adalah art eh fase lalunya dari si Yotsuba terus masuk ke liburan musim panas terus eh bakalan masuk ke art dari festival sekolah terus ke final artnya nanti yang Yotsuba nikah sama si Futaru gitu dan ya banyak konflik yang bakalan terjadi di movie-nya nanti dan itu adalah mengenai Yotsuba masa lalu Yotsuba sudah kita sebutkan terus nanti bakalan ada konflik mengenai Nino terus ada Ichika juga yang bakalan mulai keluar atau tidak mengikuti sekolah lagi dan yaitu mengambil cuti gitu kan nah jadi movie-nya kali ini tuh bakalan lebih berfokus eh dari chapter ke 97 sampai dengan chapter ke Mungkin 100 emm 100 120-an atau 122 mungkin sampai finalnya dan mungkin om masa-masa PDKT-nya Yotsuba sama si Futaru mungkin bakalan di skip dan mungkin bisa saja sih jadi Ova sih menurutku dan yah sekedar informasi lagi movie-nya dari Gotobun no Hanayumi ini tuh bakalan hadir atau rilis di bioskop Jepang itu pada tanggal eh 20 Mei 2022 dan itu di bioskop Jepang dulu dan untuk eh di Indonesia nya masih belum tahu dan kayaknya apakah rilis di Indonesia atau di luar Jepang juga masih belum tahu sih yang pastinya dan ini bener-bener jadi n-nya untuk cerita dari Gotobun no Hanayumi dan bakalan ada beberapa twist-twist yang bakalan digabungkan seperti pertemuan pertama Yotsuba terus dukungan Yotsuba terhadap eh para saudari-saudarinya di movie-nya nanti dan yah kayaknya itu desu itu sajalah dulu untuk gambaran singkat mengenai movie-nya dari Gotobun no Hanayumi ini yang mungkin isinya ini spoiler banget tapi ya sudahlah ya kalian pasti sudah baca manganya gitu kan dan yah nanti mungkin aku bakalan upload lagi beberapa video mengenai Gotobun ini terutama untuk trailer ini karena banyak banget yang bisa kita bedah untuk movie-nya kali ini ini nanti atau trailernya ini dan yah kayaknya itu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video video yang selanjutnya Jadi Terima kasih telah menonton!